Halo apa kabar selamat datang di digital kreatif channel channel yang akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan cg animation dan digital arts seperti ini selamat menikmati Bagaimana? Kalian suka? Kalau suka jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada di sampingnya Jadi kalian tidak ketinggalan konten-konten seru yang akan saya buat nanti Untuk episode 1 kali ini saya tidak akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan teknis dulu Jadi kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana film animasi itu dibuat Dan tahapannya seperti apa saja Sebenarnya ada 3 tahapan Secara global itu ada 3 tahapan yang harus dilalui Dan ini berlaku umum ya Mau buat film, mau buat iklan, mau buat film pendek Sama saja Jadi secara global 3 tahapan ini harus dilalui Nah yang pertama itu ada namanya praproduksi Kemudian yang kedua itu ada namanya produksi Dan yang terakhir itu pasca produksi Nah detailnya bagaimana? Kalau berhubungan dengan animasi Detailnya seperti ini Yang pertama itu ada namanya praproduksi Reproduksi itu diawali dengan pembuatan storyline atau cerita Nah kemudian storyline itu dipecah lagi menjadi sebuah breakdown scene Jadi ini contohnya yang di layar ini Ini salah satu contoh breakdown scene yang pernah saya kerjakan Untuk membuat projek dari klien Nah ceritanya itu storyline-nya adalah membuat animasi tentang cara untuk memisahkan sampah basah dan sampah kering Nah jadi dari keseluruhan cerita itu Dipecahlah menjadi yang kita lihat di layar ini Nah seperti itu Jadi dari breakdown scene ini kita bisa melihat adegannya Atau scene-nya Scene-nya kita bisa lihat di sini Pergerakan kamera kita bisa lihat Estimasi waktu Dan yang paling penting adalah ini Dialog Kalau ada dialog jadi ini akan menjadi Acuan untuk membuat perekaman suara Nah setelah perekaman suara dibuat Kemudian digabung menjadi Sound-nya Kita akan bisa membuat Yang lebih detail lagi Yaitu yang namanya frame breakdown Frame breakdown itu seperti ini Nah jadi frame breakdown ini gunanya adalah Untuk memecah timing animasi itu berupa frame Bukan waktu detik lagi Tapi ini sudah frame dia Ini akan lebih mudah kita kerjakan ketika kita mengerjakan proses animasi di sini Jadi animasinya sudah terpecah menjadi jumlah frame Misalnya ini di scene 3 itu sebagi 2 Jadi scene 3A itu 25 frame atau cuma 1 detik saja Setelah itu berikutnya sudah terlihat di sini jelas Jadi animator akan memakai ini sebagai acuan dia bekerja nanti Kemudian setelah itu Atau mungkin bisa dikerjakan bersamaan Itu ada yang namanya acuan animasi secara visual Yaitu yang namanya storyboard Sini ada contohnya Nah ini Jadi yang tadi dibuat breakdown scene itu dibuat visualnya Storyboard namanya Jadi storyboard ini mirip dengan komik Ada gambarnya Tapi ini tidak terlalu detail gambarnya Yang penting yang terlihat itu adalah framingnya jelas di sini Apa namanya dan kotaknya ini Tidak kayak komik yang dia bebas Ini harus sesuai dengan Aspek rasio video yang akan digunakan Kalau ini menggunakan widescreennya 16 bandai 9 Harus terus begitu 16 bandai 9 Nah di bawahnya ada keterangannya Sebelahnya juga Jadi ini akan menjadi acuan Pada saat si animator itu membuat layout animasinya Nah kalau mau lebih detail lagi Ada yang namanya animatic Animatic itu kalau produksi yang budget yang besar Misalnya buat animatic Nah ini akan menjadi acuan bagi animator juga sih nanti Pecahan frame dan shotnya itu sudah jelas sekali Oke Nah selain itu Sebelumnya juga Team design atau team reproduksi Harus membuat Design karakter Property ataupun Environment yang diperlukan dalam pembuatan animasi itu Misalnya disini Untuk yang animasi mirah putih hijau tadi Ada 4 karakter Itu juga dibuat sketsanya Itu bisa dilihat disini Nah ini karakter yang anak kecil tadi Nah dibuat dengan pose merentang Jadi ini akan mempermudah modeler nanti Untuk membuat ini Dan ada 2 Minimal ada 2 Untuk karakter ya Ada 2 tampak Jadi ada tampak depan Dan tampak samping Minimal harus ada 2 Nah ini akan mempermudah modeler Untuk membuat model dari karakter yang akan dibuat Begitu pun juga Environment ya Environment tapi tidak seretailnya Kalau environment Biasanya sih Berupa referensi foto aja bisa Tergantung kebutuhan Oke Nah selanjutnya Begitu ini sudah klop semua Dan sudah diaksesai oleh klien Maka kita akan masuk ke proses produksi Dalam proses produksi Itu awalnya adalah Kita masuk ke proses modeling Jadi membuat desain 2D yang dibuat oleh konsep artis itu menjadi Sebuah objek 3D yang akan dianimasikan nanti Proses produksi yang pertama adalah Proses modeling Ya Seperti yang kita lihat disini Ini adalah gambar dari Gambar konsep yang dibuat oleh konsep artis Jadi disini ada tampak depan dan tampak samping Seperti yang sebelah tadi Nah ini akan menjadi asuan si modeler untuk membuat model Jadi misalnya tadi ini Ini buat dari hanya kubus saja Oke Kalau kita lihat dari tampak depan Ini kayak di trace Di split atau screwed Mengikuti dari gambar tampak depan Dan tampak samping dari gambar konsep Nah kemudian setelah dia sudah Jadi modelnya Ya segini Nah ini model yang sudah jadi ya Model yang tadi Sekarang akan dilanjutkan ke proses yang namanya texturing Jadi apa itu texturing Seperti yang kita bisa lihat disini Ini warnanya masih abu saja Nah ini akan ditambahkan detail Kayak otot-otot Atau disini mungkin warna kulit Atau mungkin ada bekas cakaran atau apa Nah Tapi sebelum kita masuk ke texturing Itu biasanya harus melalui proses yang namanya UV Unwrap dulu Nah UV Unwrap itu apa itu UV Unwrap UV Unwrap adalah proses dimana kita merubah Pola 3D ini menjadi pola 2D Jadi mirip dengan papercraft Nah kalau yang pernah main purplecraft itu disini sama Coba saya akan buka UV texturing editor Nah sudah ini Jadi yang Anda lihat disini Yang ini Ini adalah versi 2D dari objek 3D yang kita lihat di layar ini Nah ini kayak di kulitin gitu Nah ini pola ini akan membantu kita pada saat proses itu texturing nanti Jadi misalnya naruk bekas luka di dada gitu Kita tahu disini bagian dadanya disini gitu Nah ini nanti bisa dibawa ke software lain Misalnya kayak si brush atau Substance painter atau bawa photoshop juga bisa Oke jadi yang sudah jadi Nah jadi ini adalah objek yang tadi yang sudah melalui proses texturing Jadi tekstur yang ada di kulitnya ini digenerate dari software lain selain Maya Saya gunakan si brush kalau ini sih Banyak alternatif lain sih Tekstur yang ada di badannya si karakter ini Bisa kita lihat disini Nah ini yang diproyeksikan Jadinya kita lihat seperti ini jadinya Nah itulah gunanya tadi proses UV unwrap itu Ini bisa dilihat disini Jadi detail sekali Kemudian setelah dia melalui proses texturing Modeling sudah jadi Ini akan ditambahkan tulang Atau prosesnya itu namakan proses rigging Jadi biar pose aja tidak hanya pose merentang seperti itu Jadi kita bisa posekan dia mau Seperti apapun bisa Kita bisa animasikan dia jalan, loncat Bisa dengan menggunakan rigging ini Nah jadi kalau kita perlihatkan disini Nah ini adalah sistem penulangannya atau rignya Ini sistem rig yang sederhana yang sudah disediakan oleh Maya Tapi kalau mau rignya yang lebih kompleks lagi bisa Oke jadi seperti itu kita bisa posekan si karakter ini Kemudian setelah proses rigging selesai Barulah masuk ke proses animasi Nah proses animasi itu ada dua sistem sekarang Jadi ada sistem animasi manual Yang kita harus posekan karakternya Kemudian di keyframe seperti itu Ada juga proses yang namanya motion capture Dia pakai kamera khusus Jadi ruangannya pun khusus Kemudian ada aktor yang memerankan itu Jadi gerakan si aktor itu yang akan ditransfer ke sini Ke si karakter yang kita buat Nah contohnya seperti ini Ini adalah contoh Pergerakan animasi menggunakan gerakan motion capture Jadi gerakan si karakter animasi ini diambil dari gerakan manusia Jadi ada orang yang menggunakan mocap shoot namanya Dia direkam pergerakannya kemudian pergerakan itu ditransfer Menjadi pergerakan setiap titik tulang yang ada di sini Oke Jadi itu contohnya Nah setelah itu Nanti ini akan masuk ke proses lighting dan rendering Jadi proses lighting itu Ini seperti ini Jadi di sini ada beberapa lampu Yang kita berikan agar Seperti apa ininya Nanti kelihatannya Mau kesannya siang Mau kesannya malam Kita bisa atau di sini Kemudian terakhir itu masuk ke proses rendering Jadi apa yang nampak pergerakan di sini Akan diterjemahkan ke dalam image sequence Jadi contohnya adalah seperti ini Nah jadi seperti ini Ini hasil yang tadi sudah dirender ya Ini ada gerakan si karakter ini Dia fly misalnya Nah jadi tidak langsung menjadi video gitu Jadi dia akan menjadi gambar-gambar yang ada urutannya Di sini ada nomornya Mungkin kalau misalnya kita bikin 4 detik itu 100 frame Karena standarnya itu 1 detik membutuhkan 25 frame Itu standar untuk di Indonesia 25 frame per second Jadi kalau kita majuin satu-satu kemudian ini Dia akan kelihatan bergerak Oke Nah itu hasil rendernya Jadi Proses rendering ini adalah akhir dari tahapan produksi Nah selanjutnya setelah tahapan produksi selesai Itu baru masuk ke proses tahapan pasca produksi atau post pro Oke baik Jadi Untuk proses post production atau pasca produksi Jadi itu awalnya adalah di proses compositingnya Jadi hasil rendernya tadi berupa animasi Nah ini contohnya Itu akan dimasukkan dulu ke software compositing Kalau saya, saya gunakan After Effects Jadi banyak lagi software yang lain sih Jadi disini contohnya Misalnya saya Mau menggabungkan ini animasinya kan terpisah Jadi ada beberapa layer terpisah Bisa dilihat disini Nah ini layer-layernya terpisah Jadi animasinya sendiri Kemudian backgroundnya Nah backgroundnya bisa Kemudian ada beberapa Misalnya ini Ini Common characternya ini Kan ada yang bocor Nah jadi disini ada beberapa layer Updow masking Nah disitu tuh Jadi kalau ada beberapa elemen yang mau ditambahkan Ditambahkan disini Termasuk juga motion graphic atau text Dilakukan disini Di proses compositing Nah kemudian selanjutnya Itu hasil dari composite ini Akan dibawa ke software video editing Kalau saya Saya gunakan software ini Premiere Pro Jadi dia satu keluarga Dobbin After Effects Jadi proses Integrasinya lebih bagus Baik Nah jadi seperti ini Jadi teman-teman bisa lihat Disini Adalah hasilnya Nah Ini Hasil dari compositing tadi Disini Akan digabungkan dengan suara Tadi kan gak ada suaranya Sekarang gak ada suaranya Jadi ada suara ayam Moda suara motor lewat Termasuk juga Kita pasien dengan suara Tabbingnya Kita bisa lihat sendiri Nah setelah itu baru ini nanti akan masuk ke proses panel render Jadi yang kita hasil editingnya disini akan di render sesuai dengan kepaduan Setelah itu mau dibawa ke media streaming seperti youtube, bimio Ataupun mau dibawa ke media seperti DVD atau blu-ray Oke baik Jadi kira-kira seperti itu Proses pembuatan sebuah animasi Dari proses tra produksi Produksi dan pasca produksi Jadi tidak ada animasi yang dibuat dengan proses yang setiap mata Tidak ada Jadi semuanya perlu proses Ya Itu yang anda lihat tadi Bagaimana? Seru bukan? Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Boleh share Boleh komen Kalau mau tanya-tanya silahkan Kalau mau klik tombol like juga boleh Ya jadi untuk episode kali ini Saya akhiri dulu Sampai jumpa di episode berikutnya Salam kreatif Sampai jumpa di episode berikutnya